Selamat pagi, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu Karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalin jodoh Menjalin jodoh mengalui sering dama Kenapa ini? Buddha sangat jelas yang mengatakan bahwa Di antara semua praktek dama, praktek dana, orang bilang Maka dana dama itu adalah yang terunggu dan terakum, termulia Dama itu bisa membuat orang itu hidup bahagia Bisa membuat orang itu tercerahkan Sehingga dalam kehidupan sehari-hari Dia tidak kehilangan Kepribadian yang baik Sehingga yang jelek-jelek itu dapat dia hindari Cuma memang kadang ada orang tua Kue laulangkan dari daerah Misalnya baganlah, dipahamlah Sikapalah Kepulauan Riau Kalau dengar bahasa Indonesia Kepulauan Riau Artinya kurang jelas P sicku Kepulauan Riau Bu ru, ini ciaoko, maka juga hufa dekung de, ciaoko hongfa dekung de. Hongfa itu kami, hufa itu siapa kalian? Karena kalian duduk di sini mendukung saya untuk memberikan sedikit sharing. Jadi, ini mendukung terlebih wotah, tanpa kamu sadari. Kalau enggak ada kalian, saya enggak mungkin sendiri ngomong di sini. Itu namanya senjingbing. Tapi kalau suhu biasanya latihan ceramah, ya ngomong sendiri. Pakai cermin, pakai kamera kaki kong, kaki rekom. Jadi, lama-lama siolang dong gitu kan. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Makanya, mulai hari ini, suhu sudah memulai sebuah sharing tentang figur dari Amitofo itu sendiri. figur dari Amitofo. Sehingga kita tiap minggu datang ke wihara. Kita nienfo itu, baru bisa benar-benar masuk ke dalam. Apa yang kita daraskan itu. Apa yang kita lafalkan. Nah, fondasi ini harus dibangun, supaya umat Buddha itu menjadi kuat keyakinan, keimanannya jadi kuat. Jadi, tahu apa yang harus saya bijakkan. Tahu apa yang harus aku pegang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini suhu akan memulai dari sini. Dua hari yang lalu, ada satu orang. Orang ini katolik. Ada satu pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan. Tapi saya hampir satu pertanyaan saja. Karena suhu sering ketemu orang seperti itu. Kalau datang diskusi Dhamma, saya akan menjelaskan. Tapi kalau kalian datang untuk berdebat, saya tidak punya tenaga untuk berdebat. Terus, pentingnya apa? Tidak ada pentingnya. Jadi, orang katolik ini datang. Ada satu pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Hari minggu, setiap minggu itu nyenfo. Terus, setiap bulan kalian ada retrik nyenfo. Seperti kemarin, katanya ketika kita. Sebenarnya, Mereka menyenfo untuk melakukan apa-apa? Mereka menyenfo untuk melakukan apa-apa? Mereka menyenfo untuk melakukan apa-apa? Suhu ingin tanya kamu. Kalau suatu hari, ada orang bertanya kepadamu. Misalnya, saya ingin mengajar saya, saya ingin mengajar kamu. Suhu, kalau melihat orang tua, akan melihat Al-Quran. Suhu sangat baik. Suhu sangat baik. Sangat bahagia. Makanya, Suhu punya cita-cita, kan? Nanti kalau setiap Sabtu, kan? Mulai Sabtu 12 pagi, jam 9 sampai jam 12. Orang tua yang di rumah ngangkur, kan? Daripada bingung-bingung di rumah, kan? Kita jemput. Kita taruh di sini. Kita diamut masing-masing. Habis makan siang, kita mantar pulang. Atau sampai jam 2. Daripada dia bingung di rumah, kan? Dia kumpul di sini, ada bingung, ada bingung, ada bingung. Ya kan? Dia diamut. Daripada di rumah, dia mikir yang tidak. Nanti ujungnya, mikirnya apa? Tidak ada bingung. Suhu punya cita-cita seperti itu. Namanya, Miki Tocun. Dia kumpul cacetnya. Saling mengisi. Saling memperiakan. Saling cobing. Tidak ada bingung. Tidak ada bingung. Daripada di rumah, Tidak ada bingung. Tidak ada bingung. Sibuk cari uang. Suhu sudah besar. Ngomong apa tidak menyambut. Di rumah, lama-lama juga pigun. Jadi, kewihara saja. Makanan siang, kita siapkan. Mau pulang, kita antarin. Bensinnya gimana? Bayar sendiri. Itu suhu cita-cita lah ya. Supaya wihara ini jadi kumpul. Orang tua yang sudah bensin. Nah, jadi, kumpul, kita ninfo, ada kegiatan. Lama-lama kan, kota tidak pigun. Pelang-pelang kalau sudah pigun ya, setengah mati loh yang jaga itu. Yang pigun itu tidak setengah mati. Yang menjaganya itu yang puasnya. Saya enggak tahu. Saya pernah melihat orang yang sudah raulensitaya. Orang yang sudah kehilangan ingatan. Kencing di mana? Di mana dia bisa kencing, dia kencing. Bisa menguang kotoran, dia buang kotoran. Dia enggak tahu lagi. Kesadarannya itu sudah enggak ada. Dan semua orang punya kesempatan, punya penyakit itu. Sepuluh orang, ada lapan orang punya kesempatan itu. Ada yang berlaku, ada yang berlaku, ada yang berlaku. Ada yang berlaku. Ada yang berlaku. Ada yang berlaku. Sebu pernah ke Penang. Pesawat ke Penang. Mau buat acara. Pas satu pesawat sama Seuwa. Satu pesawat sama saya. Jadi apa itu ya? Pas mau check-in, mau masuk itu. Ternyata, ada separuh penumpang pesawat itu. Kurang lebih hampir sitap kehilang. Orang tua yang pakai apa atau enggak? Kusi roda ya. Untuk mau pergi ke mana? Ke Penang. Buat apa? Berobat. Sitap di kehilang. Suwa melihat kondisi seperti ini kan. Heng kue. Kasian itu. Makanya kadang-kadang orang bilang, Jolang tidak ada masalah. Ya memang benar. Tidak ada masalah. Ketika kita berdua. Tidak ada yang mau melayani kita. Kalau kita makin cengeng. Anak makin menyembalkan. Kadang-kadang kita mikir-mikir. Jolang tidak ada masalah. Pai minggu itu. Piming itu. Tidak ada masalah. Semuanya tidak ada masalah. Orang bilang, Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi. Saudara-saudara sedarma yang berbahagia. Kalau ada orang bertanya kepada kalian. Kenapa saya mau info? Apa jawaban kalian? Dulu ada yang menjawab. Ya hanya ada masalah. Orang tidak ada masalah. Ya, pokoknya suhu. Dia berhenti, ada masalah. Ya berhenti dan berhenti. Udah, ada masalah. Jadi batang aja. Penting dipotong-botong. Jadi bagaimana menjawabnya? Pokoknya dia berhenti. Dan berhenti dan berhenti. Dan berhenti dan berhenti. aja. Pokoknya kita nyenfu aja. Makanya suhu bilang, pokoknya bencana semua bisa hindari. Diamhut aja. Tambo dui, diamhut. Tantua dui. Sini bohose, diamhut. Sini hoose. Itu jawabannya. Enggak, kira-kira kalau ada orang menjawab itu. Karena orang banyak persepsi ya. Nama guru agung Buddha Amitabah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena orang yang mati baru cari Amitoboh. Berarti Amitoboh itu tugasnya itu kerjanya mengurus orang mati. Jadi orang hidup itu yang gak cocok. Cari yang bagus. Padahal yang terbaik, yang termulia itu ada pada nama Amitoboh itu sendiri. Rahasia disitu tersimpan. Terus dia tanya kita, kenapa kamu mau nilfok? Nenamu Amitoboh. Seperti tadi, namping-namping diangkut. Enak gak diangkutnya? Enak gak? Nantuk boh? Nyaman boh? Suhu disana kadang-kadang jauh diangkutnya bisa ngantuk. Saking enaknya gitu lah. Jadi, ketika ada orang yang bertanya seperti ini, lu langmah ansoh jawab. bagaimana mau jawab? Coba berkawakob. Maka hari ini Suhu ingin memberikan sedikit sharing. Bagaimana ketika kita bertemu seperti ini, kita menjawab. Pertama-tama kita harus mengerti dulu kata Namo Amitoboh dulu. Itu yang pertama dulu. Namo. Namo itu bukan bahasa Mandarin. Namo itu berbahasa Sanskrit. Namo Hath Hath Naga Sifadun. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau terjemahkan ke bahasa Mandarin. Namo Amitoboh. Namo dulu. Namo Kwan Seng Bosa. Namo Bansi Sejiamon. Namo itu bahasa Fanun. Bahasa Sangsegri. Diterjemahkan ke bahasa Mandarin namanya Kue Ming. Kue Ming juga bisa diartikan Dijing. Cunjig. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Namo itu artinya apa? Aku berlindung. Berlindung artinya. Perlindungan yang teragung, perlindungan yang aku lindungi. Berlindung artinya. Sifka hormat penghormatan itu Namo. Ada satu lagi arti Namo itu artinya apa? Kembali. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang baik. Lupakan Tindari dengan segala perbuatan yang buruk. Itu Namo itu isu. Ketika kita mengucapkan kalimat Namo itu maka kita mengingatkan kepada diri kita sendiri. Namo Namo. 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 aku berhormat. Aku berhormat. Aku ingin mengubah. Aku ingin merubah. Aku berjanji untuk merubah gue perilaku gue sikap. Yang dulunya marah sekarang menjadi pemurah hati. Yang dulunya suka pembenci sekarang menjadi penuh dengan kasih sayang. Itu artinya seperti itu. Namo. Nah Amitabha dari isu sesemona arti dari Amitabha Buddha itu apa? Jauh cok Uliangso. Uliangso itu apa? Usia yang sangat panjang. Usia yang sangat tak terbatas. Niso itu kalau berhormat artinya yang berhormat Amitabha dia jatuh ini. Dia memberkatimu. Umur kita panjang. Siapa yang tidak mau umur panjang? Amitabha juga diterjemahkan dalam arti yang umum ya. Karena artinya banyak. Sung mengambil empat kalimat saja. Amitabha juga bisa diterjemahkan Uliangkwong. Uliangkwong itu apa? Cahaya yang tak terbatas. Ketika kita menienfo mendaraskan Amitabha ini kita diterangi oleh Buddha Amitabha Amitabha Anda ingin masa depanmu itu cerah dan terang itulah simbol Amitabha Terus yang ketiga Amitabha juga punya arti Uliang Cisyang Cisyang itu sejahtera Uliang Ru'i Ru'i itu apa? Sentosa Sentosa Amitabha Amitabha Anda coba bayangkan Hari ini saya Artinya saya lagi berdoa semoga kamu keluarga anak saya anak saya anak saya saudara saya semua makhluk yang ada di seluruh alam semesta di negeri Indonesia ini semoga mereka panjang umur dan sehat kesehatan dan panjang umur selalu hadir dalam kehidupan kamu Saya berdoa semoga cahaya Buddha Amitabha itu selalu hadir di dalam kehidupan kalian Saya berdoa semoga kesejahteraan selalu hadir dalam kehidupan saya berdoa semoga aman dan sentosa selalu hadir dalam kehidupan kalian Jadi kalau kita ini bacakan semuanya Satu kalimat Amitabha Buddha itu mewakili dari itu semuanya Maka ketika Anda ingin memperoleh kesejahteraan Anda ingin memperoleh aman dan sentosa Anda ingin memperoleh umur panjang dan kesehatan Anda ingin memperoleh hidupmu masa depan punya dengan kecerahan Maka Anda mau tidak mau Anda harus melatih mengembangkan dengan pendara sama Amitabha itu maka anda bisa memperoleh seperti apa yang anda inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari siapa yang tidak mau panjang umur dan sehat siapa tidak 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 hidup tidak kekurangan sandan dan pangan orang pasti ingin siapa yang tidak mau masa depannya itu cerah siapa yang tidak mau hidupnya sejata harmoni jadi semua kebaikan itu segala kebajikan yang ada itu semua ada di dalam nama kalimat yang hari ini kita darahkan yaitu namo amitabha itu itu cinta kasih kasih sayang yang diberikan oleh buddha amitabha itu kepada kita jadi 你为什么 不念 佛 你还是 念 别a kenapa kita tidak mau 念 佛 maka oleh karena itu saudara 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 这个 就是 我们 今天 为什么 要 念 佛 的 目的 itulah kenapa hari ini kita datang ke sini dengan satu keyakinan aku melafal mendaras diam hud ebog tiktus yani kual makanya nyo siang si fuh te kual anda harus percaya apa yang dikatakan buddha karena kalimat ini semua keluar dari ucapan buddha bukan dari saya itulah simbol dari amitabha buddha sehingga orang jadi takut kenapa dia takut karena dia tidak mengerti 为什么 dia 害怕 karena dia tidak memahami amitabha kalau dia bisa memahami mengerti kebajikan dari nama amitabha buddha itu dia 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 makanya jangan takut dan jangan ragu jangan seperti orang bilang, perlu diamhut, kasih nyenfo di rumah, suhuwa, nanti setan-setan datang ke rumah kita 不但不会来,他会对你很恭敬,因为在阿弥陀经, dikatakan dengan sangat jelas 当你念这句阿弥陀佛的时候,弥陀的光明,四十里光明,主我生我不能犯 artinya apa, ketika anda dengan satu keyakinan yang kuat, bahwa keimanamu yang begitu besar dan anda begitu yakin dan percaya kepada Amin Taba dengan melaraskannya, mendaraskan nama, mengagungkan nama Buddha itu maka cahaya Buddha itu akan menerangimu, akan mencahayai kamu dimana kamu berada, dan cahaya itu akan menembus 40 mil dari tempat dimana kamu membaca, mendaras, melafak, ketika keyakinanmu itu dengan penuh keyakinan itu, itu di dalam Amin Tabaqin ngomong dengan sangat jelas kenapa kita tidak mau maka oleh karena itu saudara-saudara sedangnya yang berbahagia lu mau kemana cari, makan vitamin, vitamin belum tentu bisa membuat umur panjang ini suhu kemarin ya, ditawarin makan ada sejenis suplemen namanya putir pernah dengar bu, perhatikan ya bu, suhu diserumahkan ini, suhu, suhu kan sendiri suhu kan harus mengabdi, melayani, kalau tidak memiliki fisik yang sehat, yang kuat suhu bagaimana bisa mengabdi, melayani umat barangnya bagus gak? bagus jadi saudara-saudara sedangnya yang berbahagia senti terjengkang tergantung di sin jengkang, bukan jengkang fisik ini apakah sehat atau tidak tergantung dua batin lu yang umur dan sehat, wakalil kongah, kok gyalang bopapini dia dia boleh, betul gak? orang yang hidup di dunianya hanya tinggal orang yang berduit yang gak berduit satu sisi dia boleh dia boleh, betul gak? memang bagus ya membantu tapi yang paling utama bukan disitu itu hanya 5% 95% adalah nintesin nintesin mei, semuanya mei ya anda coba bandingkan ya anjing peliharaan di rumah dengan anjing yang liar umurnya mana lebih panjang? yei go, suh min bejau chang coba anda lihat sendiri anda coba lihat sendiri nah jadi disini anda bisa sendiri menjawab dan anda sendiri bisa tahu sohi Buddha sangat jelas mengatakan kepada kita kalau batin itu selalu dikuasai oleh kotoran maka sangat jelas fisik kita juga akan menjadi kotor kalau fisik itu sudah kotor maka segala penyakitnya datang jadi gak heran ya ada satu orang dia kena kanker otak saya tanya dia, anaknya kenapa kena kanker otak? karena dia suka makan hisap itu otak dari monyet itu dia hisap, dia makan alasannya supaya ponau pikiran pandangan seperti itu sebenarnya telah menjilakakan dia sendiri ini saat ini kalau kita lihat panjang, kita lihat kita lihat anda kena anda coba lihat salah satu siswa Buddha namanya salah satu siswa utama Buddha yang memiliki usia yang sangat panjang beliau meninggal di usia berapa? jangan melakukan satu perbuatan yang menyakiti dan membunuh karena itu akibat maka umur itu menjadi sakit-sakitan dan umur panjang dan setelah meninggalkan dunia dia kan masuk ke dalam kenapa sekarang ini orang pada sakit? anda coba lihat di dunia ini salah satu bisnis yang paling menggairahkan itu apa? sekarang di dunia ini di dunia ini sekarang selain dari rumah duka lu kalau masuk rumah duka kan dia dimengaja itu dia masuk ke dalam kalau duitnya semua mau diporotin itu semua dari peti mati dari kain dari make up dari salon dari apa pokoknya apa aja yang bisa diambil duit semua masuk di situ itu kalau orang masuk ke dalam kalau bos apa atau simak atau tecu itu gak bisa itu itu bisnis anda bayangkan satu hari yang masuk dalam berapa orang itu duit semuanya itu makanya kan sudah bilang sama sama kita punya para pikus nanti kalau saya mati gak usah repot-repot ya selesai langsung dikremasi abu taruh dibuang ke laut kasih satu sincupai di kosambi di apartemen kita kan ada apartemen itu kita punya kosambi taruh di situ aja kesukan suhu cuma satu nasi goreng dia ngapain nasi goreng kau nanti kau kasih surat wasiat kalau lu ngapain nasi goreng waktu celur hati-hati begitu kan jadi itu aja selesai simpel gak usah ribet-ribet itu sejata sendiri itu sejata jadi saudara-saudara sedarma sekarang kondisi seperti itu sekarang bisnis yang luar biasa sekarang apa? bisnis yang sangat menggairkan apa? rumah sakit alat kesehatan obat-obatan segala macam tidak ada di dunia ini sekarang di rumah sakit itu berkurang gak? semakin bertambah dokter semakin berkurang suster makin berkurang penyakit semakin banyak pasien makin banyak sila yang dilanggar itu sudah terlalu berat sehingga mengakibatkan fisik itu menjadi seperti itu nah inilah sedikit penjelasan dari saya nama sinzai wumelai kita cia suming menjelaskan sedikit karena waktu kita tinggal 10 menit kenapa sosok figur dari Amitabha Buddha? 为什么 Amitabha itu Sifang Ijie Jujufo Rulai semua Buddha di 10 alam penjuru tidak ada satu pun yang tidak memuji Amitabha kenapa? apa keunggulannya? apa kelebihan beliau? dia ada yang tidak memuji Amitabha dia ada yang tidak memuji Amitabha dia ada yang tidak memuji Amitabha kenapa tidak ada yang memuji Amitabha di situ Buddha mengatakan apa? dia memuji Amitabha Buddha itu diantara semua Buddha maka tidak ada Buddha yang lebih agung dari guru agung Buddha Amitabha tidak ada yang lebih agung tidak ada yang lebih tertinggi dia adalah rajanya para Buddha itu sendiri di samping itu kalimat satu lagi diantara semua cahaya Buddha maka tidak ada yang lebih mulia tidak ada yang lebih agung dan tidak ada yang lebih agung dibanding cahaya yang dimiliki oleh Amitabha Buddha itu semuanya terima kasih kenapa? kenapa semua Buddha itu memuji keagungan dari Amitabha itu sendiri? kita kan bisa melihat itu terus ketika Buddha mengurekan Amitabha Sutta yang seperti kita baca Amit Hojang ketika Buddha mengurekan ini tiba-tiba ada satu suara dari para Buddha di sepuluh penjuru datang dengan satu suara, dengan satu bulat semua Buddha dengan satu kalimat mengatakan kepada semua yang hadir pada saat persamuan itu para Bodhisattva, Mahasattva, Ya siswa Buddha, para Dewa Pelindung Dharma semuanya Dewa yang hadir pada saat persamuan itu ketika Buddha mengurekan Sutta ini dengan satu suara para Buddha di sepuluh penjuru dia mengatakan apa ini puji? bahwa Amitabha Buddha memiliki kebajikan dan karunia yang sangat tidak terbatas maka percaya dan daraskan lafalkan itu dimanapun kamu berada ini muncul dari suara para Buddha ketika Buddha Sakyamuni mengurekan Sutta ini apa keunggulannya? kenapa Sakyamuni Buddha dalam Amitabha Buddha Sutta itu itu empat kali Sisi menasihatin kita Buddha tidak pernah menasihatin orang itu sampai lebih dari dua kali cuma sekali tetapi di dalam Amitabha Sutta ini empat kali berturut-turut apa keunggulanannya? salah satu Buddha yang sangat dihormati yaitu Baishajah Guru Yau Sifo dalam Yau Sifo ada satu kalimat dalam Sutta Baishajah Guru disitu ada satu kalimat bahwa Yau Sijing Chuen Taja Yau Wang Sen Si Bang Jina Sijing menyaseatin mendorong orang padahal Baishajah Guru itu tanah murninya sangat dipuji oleh para Buddha tapi sebaliknya beliau tidak mendorong untuk lahir di tanah ngeriku tapi mendorong mereka agar mau menitis di tanah suci Sukawati apa kelebihannya saudara? kelebihannya ada di mana? maka sekarang ini suhu akan memulai memberikan sedikit sharing singkat supaya kalian ketika Nianfo itu ada keimanan keyakinan yang kuat bijakan yang kuat tidak ada keraguan terhadap itu ini yang ngomong kenapa Nianfo? karena Sijing mau Nianfo jauh tau kita Nianfo jadi kita sudah mencari Sijing Nianfo hari ini kita mau Nianfo disini karena apa? karena ada dorongan dari Guru Agung Sakyang Muni maka saya mengikutinya karena itu yang terbaik nah inilah saya akan memulai sedikit penjelasan ini mudah-mudahan itu lah Bui Aikun karena kalau biasanya dengan orang ngomong Sijing Cui kan Bakti Wai Cuan sampai Masihkan Hosewela Suhu Patu Iyawa Aikji Sampai tadi ada yang telepon Tengtong 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 untung satu orang aja loh makanya Lulang kalau masuk ke Bakti Salah Cio Cio Nimenu Tolong HP di Silent Sampai walaupun nanti di luar ada bisnis datang Wajibaban CM Lai dia ya kan Mereka Siyo Oh wajib Tengtong gitu Jadi Lulang eh fokus sama saya karena seminggu cuma sekali ketemu itu pun kadang-kadang tidak setiap kali ketemu tiba-tiba suhu yang hilang Pak cincinnya kadang ditugas ke sana makanya sekarang suhu sudah mulai banyak di Indo kenapa anak sudah capek kan enak di Indonesia lu jujur lu luar negeri enak jalan-jalan habis acara tapi kan semua umat jadi gak dekat sekarang jadi dekat di ujung siapa namanya dipinjani modennya seperti apa nanti kalau ketemu di mal kita bisa saling siapa suhu di mal masuk kanan kalau kiri itu suhu nanti disuruh saya ngundang dana makan lagi gitu enggak enggak seperti itu jadi kan jadi ini bagaimana mengenal figur kita ceritakan dulu enggak di masa lalu yang cukup lama Amin Taba Buddha itu sebelum menjadi seorang bertapa dia itu adalah keturunan bangsawan dia ini adalah keturunan ningrat dia itu adalah seorang raja nah ada minggzi jauh jauh si rauh si rauh jauh raja kalinga kalinga raja maka kalinga raja hulai ini karena di negerinya ada muncul seorang Buddha namanya Sijian Zizai Wang Rulai ketika dia memperintah kerajaan dia di dalam negerinya muncul seorang Buddha namanya Buddha Lokes Warah Raja memberikan satu pembaharan Dharma nah disitulah ketika tanpa disengaja ketika Buddha Lokes Warah Raja ini lagi memberikan sedikit pen apa ajaran Dharma itu dia lewat ikwekilo kwekhi ketika dia lewat maka dia berhenti ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Buddha Lokes Warah Raja itu tiba-tiba dia terpikir dengan kebahagiaan pulang ke rumah setelah balik ke istana beliau dia berpikir oh ternyata ternyata selain menjadi seorang Raja ada satu tugas yang lebih mulia lebih yang luar biasa dan tugas ini harus saya jalankan maka dengan keputusan yang bulat dia meninggalkan tahta kerajaan diserahkanlah kepada anak-anaknya dia keluar dan menjadi seorang pertapa menjadi seorang pengikut siswa dari Buddha Lokes Warah Raja dan setelah ditabis beliau bernama biksu apa ada yang tahu terlalu berlebihan mungkin suhu tidak pernah cerita setelah ditabisin menjadi seorang samana namanya biksu dharma dharma kera fasang bijo disitu nah dari sini saudara-saudara sedarma ada satu hal yang sangat menarik apa yang menarik saudara orang kalau lagi Indonesia lagi mau pemilu pilpres orang yang calon presiden itu pasti tengah mati banting tulang habis-habisan supaya bagaimana mencari dukungan rakyat uang yang harus habisin ini harus dihabisin ini harus dihabiskan semuanya baru bisa mendapat terpilih jadi presiden kalau terpilih setelah terpilih itu pun baru goni aja anehkan dua periode itu pun 10 tahun susah payah kita untuk mencari kekuasaan orang untuk berbondong-bondong bagaimana mencari kedudukan dan kekuasaan itu dia merelakan semua kekuasaan dan tatanya kepada siapa kepada mereka yang patut dikasih dia merelakan itu dan menjadi seorang samana hari ini kalau di jaman sekarang yang penuh dengan kecanggihan teknologi dengan medsos yang luar biasa ini saya yakin berita ini sangat luar biasa wah di Kosambi ada seorang mantan presiden mantan raja menjadi pengikut bikunya nabodi heboh gak dunia itu orang pasti berpikir gila satu orang ini jadi raja apa yang gak enak semua enak disiapin kok maunya ditinggalkan itu pasti disinggung ini otaknya pasti ada masalah kok mau ditinggalkan segala kemegahan segala kemewaan segala kenikmatan terus dia menjadi seorang samana nah pertanyaan disitu kita ini itu tampocinya aja kan pun pakat dua kilo kita ini benar jawab jujur apa adanya hanya karena sedikit uang aja benar melihat dengan mata sendiri ini satu kerajaan satu negeri harta kekuasaan kedudukan dia relakan itu semuanya pasti ada sesuatu yang membuat dia begitu luar biasa tekadnya kenapa dia mau meninggalkan itu semua pasti ada sesuatu apa itu sambung minggu depan ya karena waktu sudah selesai jadi saudara-saudara sedarma yang berbahagia inilah yang bisa kami sampaikan bahwa apa yang kita info itu sebenarnya kebajikannya itu sangat besar buat kita apalagi di jaman sekarang maka ada waktu jangan hanya di luara di rumah sebelum tidur lima menit dengan sesen 10 kalimat mau kerja 10 kalimat mau nyetir 10 kalimat mau makan 10 kalimat dibiasakan latihan itu dengan sikap Anjali aku berdoa kepadamu Amitabha Buddha Amitofo 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 semoga semua malu bahagia Anda menggunakan kalimat Amitabha Buddha itu mengkaruniai memberkati makanan yang akan kita makan ini akan menjadi sebuah yang berkualitas makanya dilatih dengan sebuah kebiasaan ya tapi jangan kalau kita masuk ke toilet jangan sambil mandi itu kita Amitofo itu itu si bosopano itu si bosopano suku Amitofo cincang ho demhut cincang ho ya ya kan dip wayseh dip toilet si demhut di orang toa saya diam nanti orang cio kalau masuk ke mall kan ada orang kan takut sendiri masuk ke wayseh toa saya diam Amitofo Amitofo itu namanya tidak menghormati jadi bisa di wayseh tapi dia hanya sim lay to ho liap ya terima kasih Amitofo Amitofo